Anak ini sangat polos. Dia akan memberi makan harimau. Meskipun bahaya, dia meraih ke dalam sangkar besi. Harimau itu dengan hati-hati mendekat. Lihatlah potongan daging di tangan anak itu. Cium bau. Untungnya, ayah bocah itu muncul tepat waktu. Dan menyelamatkannya, dia menyalahkan putranya. Jika dia tidak muncul tepat waktu, maka dia telah kehilangan setidaknya satu lengan. Tapi anak itu berkata, setiap hewan memiliki jiwa, mereka tidak akan menyakitinya. Jadi ayahnya memberinya pelajaran praktis. Dia mengirim seseorang untuk menemukan seekor kambing. Kemudian diikat di luar pintu kandang. Lalu lepaskan harimau. Jelas ayah benar. Anak laki-laki itu menghafal pelajaran ini. Bertahun-tahun kemudian, bocah itu tumbuh dewasa. Namanya pai. Kebun binatang ini milik keluarganya. Keluarga mereka kaya, tetapi karena kerusuhan India. Jadi seluruh keluarga harus berimigrasi ke Kanada. Ketika mereka pergi, membawa semua binatang bersama mereka. Tapi malam itu, badai besar menimpa kapal. Air laut masuk. Pai bergegas ke kamarnya untuk menyelamatkan orang tuanya. Tapi sudah terlambat. Dia terlempar dari kapal cadangan. Seekor zebra melompat turun. Kekan pada tali. Jadi mereka jatuh. Dalam kegelapan, pi melihat bayangan seseorang. Dia buru-buru melemparkan pelampung berenang. Kemudian tarik orang itu kembali. Tetapi jika melihat lebih dekat, akan melihat. Ternyata harimau di kebun binatang. Karena takut pada harimau, pai. Bergantung di sisi perahu sepanjang malam. Dia merangkak ke atas kapal. Tapi harimau itu tidak terlihat. Hanya seekor zebra dengan kaki patah yang tersisa. Tiba-tiba seekor hiena muncul. Pai takut kembali ke sisi perahu. Pada saat ini, orang hutan melayang ke tempat perlindungan ini memiliki anggota lain. Tapi itu tidak bertahan lama. Hiena lapar menyerang zebra. Jadi zebra digigit sampai mati. Pai menyadari jika tetap seperti ini. Dia juga akan menjadi makanan untuk itu. Jadi dia menggunakan pelampung untuk membuat rakit. Tentang untuk turun. Kemudian hiena menyerang orang hutan. Siapa sangka orang hutan itu menonjok hiena dan terjatuh? Pai bersenang. Kemudian hiena bermain tidak adil. Itu menyelinap. Jadi orang hutan digigit sampai mati. Pai dengan marah mengeluarkan pisau dan mempertaruhkan nyawanya dengan itu. Kemari, keluar di sini. Setelah menggigit hiena, harimau itu bergegas menuju Pai. Tapi untung perahunya oleng. Jadi harimau itu tidak tahan berdiri. Akhirnya menyerah. Pai mengambil kesempatan itu untuk mencari makanan. Dia makan untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Seekor tikus di dalamnya. Dapatkan perhatian dia. Pada saat ini, harimau itu bergegas lagi. Di saat mendesak, Pai menangkap tikus dan melemparkannya ke mulutnya. Tikus itu tertelan. Pai mengambil kesempatan untuk melompat dari rakit. Malam itu, harimau memakan zebra. Lalu lihat Pai di kejauhan. Pai gemetar ketakutan. Dia tahu akan mati kalau terus seperti ini. Jadi dia merencanakan sesuai dengan buku tangan penyelamat. Yang pertama adalah untuk menyimpan air hujan. Kemudian gunakan pisau untuk menandai tanggal. Tapi yang paling penting, dia harus menjinakkan harimau ini. Dia membalikkan perahu ke samping. Karena dengan begitu akan lebih bergoyang. Dia menggunakan suara seruling untuk membuat harimau mabuk laut. Setelah mencoba yang tak terhitung jumlahnya, dia melompat ke atas perahu. Lalu berteriak pada harimau. Klaim kedaulatan. Dia kencing di atas perahu. Untuk menandai wilayah. Tapi harimau itu tidak mendengarkan. Itu berbalik dan kencing di wajah Pai. Tidak ada jalan lain. Pai harus memancing untuk memberi makan harimau. Hanya saat harimau kenyang. Hanya dengan begitu dia akan aman. Tapi kekuatan makan harimau lebih besar dari yang dia kira. Kecepatan memancing Pai. Tidak ada waktu untuk memuaskan perutnya. Harimau melihat makanan tepat di depan matanya. Langsung lompat. Tapi raja hutan berada di bawah air seolah-olah giginya hilang. Tidak bisa menangkap ikan. Pai hampir menertawai. Kemudian tepat setelah itu, harimau itu berenang menuju Pai. Pai buru-buru melompat ke atas perahu. Dan tarik rakit ke atas. Permukaan perahu licin sehingga tidak bisa dinaiki. Pai mengangkat kapak untuk membunuhnya. Tapi saat melihat ke mata harimau. Anda telah melunak hati. Pai ragu-ragu untuk waktu yang lama. Kemudian malam itu, dia melempar papan. Harimau terselamatkan. Dan Pai kembali ke rakit kecilnya. Saat pagi, dia mengantarkan semua makanan. Naik rakit sendiri. Pada saat ini, seekor ikan besar masuk ke jaring. Pai mengangkat kapak dan memukulnya. Menyaksikan tubuh ikan berangsur-angsur kehilangan warnanya. Dia menangis. Karena ini adalah pertama kalinya dia membunuh. Setelah memohon ampun kepada Tuhan. Dia melemparkan ikan ke perahu untuk harimau. Malam itu, lautnya anehnya tenang. Ubur-ubur bercahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pai sangat gembira dengan adegan ini. Tapi kemudian seekor paus tiba-tiba melompat. Perahu terbalik. Hampir semua makanan jatuh ke air. Waktu yang lama berlalu. Mereka tidak punya makanan lagi. Harimau itu menunjukkan wajah galak lagi. Tapi seekor ikan tiba-tiba mengenai wajah Pai. Diikuti oleh yang kedua. Yang ketiga. Mereka menoleh untuk mencari tahu. Ikan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah mereka. Harimau itu mulai banyak makan. Pada saat ini. Seekor ikan besar jatuh. Harimau itu melemparkannya ke bawah. Pai menyadari. Ini adalah kesempatan bagus untuk memenangkan posisi. Dia memasukkan tongkat kayu ke dalam mulut Harimau. Setelah salah satu raungannya. Harimau itu akhirnya menundukkan kepalanya. Untuk menjinakannya sepenuhnya. Dia mengasah tongkat kayu. Lalu pancing dengan daging ikan. Buat Harimau mengerti bahwa makan harus dipatuhi. Dia akhirnya berhasil mengejarnya ke dalam palka perahu. Suatu hari mereka menemukan paus. Tapi perhatikan baik-baik. Kemudian mereka melihat sebuah perahu. Pai buru-buru menembakkan pistol untuk memberi sinyal minta tolong. Tapi menggunakan semua alat. Perahu masih tidak dapat terdeteksinya. Pai terlihat kecewa ke arah Harimau. Dia harus melanjutkannya. Namun lambat laun. Pai dan Harimau mulai saling memahami. Dari sikap bermusuhan. Menjadi pendamping. Di malam hari. Pai curhat pada Harimau. Itu hanya mengangkat kepalanya untuk melihat bintang-bintang. Dalam kegelapan. Mereka saling menyembuhkan. Tapi tidak lama kemudian. Cuaca menjadi buruk. Harimau itu masuk ke kompartemen perahu. Selanjutnya. Badai dasyat datang. Perahu didorong naik turun oleh ombak. Jadi setelah waktu yang sangat lama. Mereka akhirnya menunggu badai berlalu. Lihatlah Harimau yang sekarat. Pai dengan lembut meletakkan kepalanya di pangkuannya. Seperti itu. Mereka diam-diam menunggu kematian datang. Tidak tahu berapa lama lewati. Saat Pai bangun. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau. Pai mematahkan cabang sesuatu. Lalu kunyah. Saat melangkah ke dalam. Dia melihat pemandangan yang aneh. Di pulau ini ada musang yang tak terhitung jumlahnya. Pai berjingkat ke tengah pulau. Ada danau yang jernih di sana. Dia minum air sambil berenang. Nikmati waktu di sini. Harimau juga menikmati makanan lengkap dengan musang. Saat malam, Pai berniat tidur di pohon. Tiba-tiba, musang bergegas ke hutan. Mereka bersembunyi di pohon. Pada malam hari, dia dibangunkan oleh musang. Menunduk. Dia melihat danau memancarkan cahaya biru. Di tengah danau ada tumpukan tulang binatang. Ternyata pada malam hari, air danau akan menjadi air asam dengan zat korosif yang kuat. Pai sembarangan memetik satu bunga dari pohon. Buka kelopaknya. Di dalamnya ada gigi manusia. Sekarang, lihat dari jauh. Pulau seperti wanita. Ternyata pulau ini makan orang. Pai menyadari bahaya. Dia memutuskan untuk pergi. Sebelum pergi, dia menyiapkan minuman ringan dan makanan. Lalu teriakan nama Harimau. Harimau mendengar panggilan itu dan melompat ke perahu. Begitu saja, Pai dan Harimau terus melayang. Mereka selamat di laut setelah 227 hari. Melayang melintasi lautan. Akhirnya, mereka mencapai pantai Meksiko. Pai pingsan di pasir karena kelelahan. Harimau melompat dari perahu. Sekarang dia kurus juga. Tapi Harimau meninggalkan hutan tanpa melihat ke belakang. Beberapa jam kemudian, orang di sekitar menemukan Pai. Ketika dia diselamatkan, dia menangis. Pai menangis bukan karena dia diselamatkan. Itu karena Harimau tidak peduli padanya. Tidak lama kemudian, norang-orang dari perusahaan pembuat perahu datang untuk menyelidiki. Satu-satunya yang tersisa hidup, Pai menceritakan perjalanan istimewa bersama Harimau. Tapi orang yang datang untuk menyelidiki, tunjukkan banyak detail yang tidak logis. Contohnya, orang hutan yang hanyut. Jelas tidak bisa mengerti. Menyingkir, Pai harus menceritakan kisah lain. Kali ini, ada empat yang selamat. Setelah kapal tenggelam, Pai, ibu, pelaut dan Koki. Beruntung bisa naik perahu cadangan. Pelaut jatuh dan kakinya patah. Beberapa hari kemudian, Koki yang membunuh pelaut. Dan berniat memakan orang itu. Ibu Pai melihat ini dan bertengkar dengan Koki. Untuk melindungi anaknya, dia dibunuh oleh Koki. Koki membuang tubuh ibu Pai ke laut untuk memberi makan hiu. Karena marah, Pai membunuh Koki. Lalu makan dia. Jadi pelaut itu zebra. Kokinya adalah hiena. Ibu adalah orang hutan yang melindungi Pai. Dan harimau itu adalah Pai. Ketika mereka diselamatkan, harimau itu langsung masuk ke hutan. Itu berarti Pai telah melepaskan ambisi di hatinya. Pilih kejujuran. Bertahun-tahun kemudian, seorang penulis mendekati Pai. Pai menceritakan dua cerita ini kepada orang itu. Setelah mendengarkan, penulis bertanya kepada Pai. Lagi pula, cerita mana yang benar? Pai bertanya balik. Mana cerita yang menurut Anda benar?